Pandemi virus corona penyebab COVID-19 masih terus berlangsung dan kasus-kasus baru setiap harinya masih banyak terkonfirmasi di banyak negara. Hingga selasa 7 Desember 2021 pagi, berdasarkan data Woldometer, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 266,6 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,2 juta orang meninggal dunia dan 240,2 juta orang dinyatakan pulih. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut kasus infeksi COVID-19 di negaranya kian meningkat karena negara itu tengah mengalami gelombang keempat. Sebagian besar kasus yang dideteksi di sembilan provinsi negara itu saat ini diketahui akibat infeksi Omikron. Melancir Al Jazeera pada Sabtu 6 Desember 2021, kini rumah sakit-rumah sakit di Afrika Selatan tengah bersiap untuk mampu menerima lebih banyak pasien COVID-19. Sementara itu, Nigeria menyebut kebijakan Inggris terkait daftar negara-negara yang dikenai pembatasan internasional pasca penyebaran varian Omikron sebagai travel apartheid. Melancir BBC pada Sabtu 6 Desember 2021, semua negara yang masuk daftar merah Inggris berasal dari Afrika dan Nigeria menjadi negara ke-11 yang ada pada daftar tersebut. Pembatasan bagi warga Nigeria dimulai sejak Minggu 7 Desember 2021 pukul 4 waktu setempat. Seluruh pendatang dari Nigeria harus menjalani masa karantina dan isolasi di hotel dengan biaya mereka sendiri selama 10 hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!